assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya salam sejahtera untuk kita semua di konten kali ini saya akan membahas tiga keunggulan petani karet yang jarang orang sadari bahkan jarang cewek-cewek yang menyadarinya nah kali ini akan saya jelaskan karena saya sering mendengar seperti ini ya kebanyakan pemuda-pemuda yang kerjanya itu sebagai petani karet tukang nyadap itu banyak dianggap sebelah mata oleh cewek cantik oleh ya intinya tuh diremehkanlah seolah-olah tukang nyadap ini aduh enggak ada uangnya gitu padahal sebenarnya ini mau saya jelaskan nah ini jadi ya tiga keunggulan petani karet yang saya perlu tahu yang pertama petani karet atau tukang DRS karet ini itu sebenarnya pekerjaan yang menurut saya simple tapi cukup menghasilkan kenapa saya bilang simple pertama kerjanya itu santai guys kita misalnya berangkat jam setengah enam pagi nanti jam setengah sembilan atau jam sembilan kita udah pulang udah selesai pekerjaan kita itu nah setelah itu selanjutnya kita tinggal santai di rumah ngopi makan gorengan udah itu tidur bangun sore itu malam ngopi lagi makan gorengan lagi tidur besoknya nyadap lagi nah kan santai kan terus yang kedua tukang nyadap ini sebenarnya seorang es kutip muda yang tersembunyi itu menurut saya seorang es kutip muda yang tersembunyi kenapa saya katakan demikian ya karena apa ya ya selama ini kan kalau dilihat pakaiannya itu jelek banyak ketahnya nah sekarang coba kalau kita berpakaian seperti ini sudah bisa dibilang es kutip muda belum seorang tukang nyadap itu kenapa saya bilang es kutip muda ya karena kerjanya tuh santai nggak terlihat tapi hasilnya nyata yang ketiga hasil dari nyadap karep ini sebenarnya melampaui orang-orang yang kerja di kantoran atau di atau di inilah di kantor-kantor seperti di kota atau dimana tapi yang masih honor ya yang pakaiannya necis-necis itu yang honor itu nah tapi kalau hasilnya sebenarnya ya bisa dikatakan lebih besar dari ini walaupun pakaiannya nggak necis kan gitu kita hitung aja kita buktikan misalnya satu minggu nimbang itu dapatnya misalnya 600 ribu atau minggu 600 ribu kalau dikalikan 4 minggu berarti 2 juta 400 ribu berarti dalam satu bulan petani garet itu bisa menghasilkan 2 juta 400 ribu itu satu tempat nah bayangkan kalau kita nyadap atau kita punya lahan karet 2 tempat berarti kira-kira 2 juta 400 ribu dikali 2 nah berapa tuh 4 juta 800 ribu dalam sebulan kerjanya cuman dari setengah 6 sampai jam setengah jam 9 jam 9 pagi udah pulang udah itu nyantai rokokan makan gorengan tidur bukankah itu sebuah sesuatu yang membagongkan ya enak gitu cuman kan apa ya banyak cece itu nggak tahu padahal kerjanya santai sebenarnya hasilnya jelas itu saya ngitungnya kalau harga karet standar aja ya kalau ada karet tinggi kemudian sedang getah lagi sedang banyak-banyaknya lebih dari itu penghasilannya guys lebih dari itu nah itulah makanya saya bilang tukang nyadap karet ini sebenarnya es kutip muda yang tersembunyi bentar guys minum dulu nah ini lihat guys ini getah udah mulai normal guys ini kalau nanti udah ini kan habis musim kemarau ya ini kan kalau nanti udah normal bener ini sekali saja bisa setengah mangkok ini kalau udah normal bener belum belum lagi kalau nanti sudah dipupuk ini aja belum dipupuk kayak gitu jadi yang ingin saya sikapi atau bahas lebih lanjut itu ya karena saya sering mendengar laporan dari para bujang anak-anak yang apa ya pekerjaan dia tuh ya kayak gini dari sekaret petani karet tapi sering dianggap sebelah mata oleh cewek apalagi kalau cewek itu cantik menurut pengakuannya seperti itu karena dianggap ya pekerjanya itu nggak keren padahal hasilnya loh insya Allah cukup lah wahai cewek untuk menghidupi kebutuhanmu atau mencukupi kebutuhan kalian sehari-hari itu cukup sangat cukup oke itu aja ya yang ingin saya sampaikan saya lanjut menyadap lagi karena saya baru dapat sebatang ini saya menyadap 2 hektare karena selain yang di tempat ini saya juga akan menyadap di tempat yang lain kalau 1 hektare ini waktunya kita bisa memakan waktu 2 jam 2 jam lebih lah nyadapnya berarti kalau kita nyadap 2 tempat berarti ya 4 jaman bisa juga ya lebih bisa juga kurang tergantung cara kita nyadapnya kalau saya mau ngebut apa mau santai ya seperti itu kalau saya sih tipe-tipe yang tidak menentu ya kadang saya bisa racin kadang juga saya bisa lagi males nah seperti itu oke maaf ya guys kalau saya jelinga-jelinga kanan kiri karena saya sedikit malu kalau ada tetangganya jadapnya melihat karena pasti dia nanti ketawa-ketawa melihat saya sangkanya ngapain itu ngoceng-ngoceng sendiri ya intinya seperti itu guys cukup sekian mohon maaf bila ada salah kata dalam penyambian saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ketah karet selamat menikmati selamat menikmati salam selamat menikmati LD Diana hingga teriap ... i Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih